untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe selamat datang di belajar bentar sekarang kita akan belajar mengenai tidak bisa membagi layar di Windows 11 seperti ini disini saya tidak bisa membagi layar sekarang bagaimana caranya agar kembali bisa membagi layar caranya sangatlah mudah kalian tinggal pergi ke start menu setting disini kalian cari pada bagian multitasking tentu saja kalian juga bisa pergi ke start menu ketikan multitasking dan pilih multitasking setting selanjutnya kalian aktifkan snap windows seperti ini saja jika kalian mengklik tanda panah di bawah kalian akan menemukan berbagai macam pengaturan yang dicentang yang pertama adalah ketika kalian melakukan snap window sarankan apa yang bisa di snap di sampingnya seperti ini kita non aktifkan semuanya disini kita sudah bisa melakukan snap seperti ini kita pilih pengaturan yang pertama ketika kalian melakukan snap window sarankan apa yang bisa di snap di sebelahnya dengan kata lain seperti ini pengaturan berikutnya tampilkan layout snap ketika kalian melakukan hover di atas tombol maksimal window seperti apa ini adalah tombol maksimal window seperti ini pengaturan selanjutnya pengaturan selanjutnya adalah tampilkan layout snap ketika kalian melakukan drag window ke atas bagian layar contohnya seperti apa seperti ini belum diaktifkan seperti ini seperti ini selanjutnya adalah tampilkan snap window kalian ketika kalian melakukan hover di atas aplikasi taskbar di taskview dan ketika kalian menekan tombol out plus tab seperti apa tidak seperti ini tidak seperti ini atau seperti ini kita matikan kembali kita coba alt tab seperti ini seperti ini seperti ini setaman ini kemudian jika kalian menambah seperti ini akan seperti ini selanjutnya adalah ketika kalian melakukan drag window buat agar bisa snap tanpa melakukan drag ke bagian ujung layar seperti apa sekarang disini kita melakukan drag sampai ke ujung layar sekarang tidak sampai ujung layar hanya seperti itu saja mengenai pengaturan snap window kita sedih pelajaran kita terima kasih selamat menikmati selamat menikmati